Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Hadir di Indonesia nih brosis, New Suzuki Shogun SP-125 versi Matic. Dimana untuk tahun ini skutik berjuluk Suzuki Shogun SP-125 versi skutik ini telah mendapatkan beberapa pembaharuan lho brosis. Oh iya, skutik ini sendiri hadir di Indonesia dengan nama Suzuki Adres 125 ya brosis. Dan bukan tanpa alasan jika skutik Suzuki ini dijuluki Shogun SP versi Matic. Dikarenakan skutik Suzuki ini sendiri memang memiliki DNA dari bebek bergaya sport underbone tersebut brosis. Terlebih lagi pada aura desainnya yang tampak serupa, sebut saja seperti penggunaan desain single headlamp pada bagian cover stand-nya dan sand yang terletak pada bagian fairing depan. Terlebih lagi pada garis desainnya terlihat serupa meskip tak seagresif Shogun SP. Berali pada bagian panel instrumennya masih menggunakan analog, serta pada bagian dashboard depan terdapat kompartemen barang. Selain itu untuk bagasi bawah joknya juga cukup lebar dengan kapasitas 20,6 liter yang sanggup menampung helm full face sekalipun. Lalu pada bagian tail dan stop lemnya terlihat berdesain ramping dengan shape yang cukup tajam, yang terlihat sporty brosis. Sedangkan pada suspensi dan kaki-kaki pada bagian depan menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 14 inci dan ban 80x90 serta pengereman jakram. Dan di bagian belakang menggunakan suspensi monoshock dengan velg 14 inci serta ban 90x90 dan pengereman tromor. Untuk urusan dapur pacunya, kali ini menggunakan mesin berkapasitas 125 cc full injeksi yang memiliki tenaga sebesar 8,3 kW pada 8.500 dan torsi 10,8 nm pada 5.000 rpm. Meskipun mendapatkan peningkatan performa pada Suzuki Address ini, hanya dibanderol 15 juta sampai 17 juta aja brosis. Nah jadi gimana brosis? Tertarik meminang Suzuki Address terbaru ini? Terlebih lagi pada fasianya memiliki aura sporty sekelas Shogun SP lo brosis. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Terima kasih telah menonton!